Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di project management practice kita kali ini akan belajar lebih jauh di project management terkait dengan project management itu sendiri karena di minggu lalu kita udah belajar terkait projectnya dan bagaimana sebenarnya project tersebut berbeda dengan yang kita sebut dengan operation atau routines yang kita kerjakan secara day by day di operation ya nah di pertemuan kali ini kita akan lebih masuk ke project managementnya apa sih kira-kira project management itu dan kemudian kita juga perlu tau juga terkait dengan metode apa aja nanti yang akan kita pakai gitu ya baik mungkin yang sudah kemarin, yang sudah lewat gitu ya yang sifatnya mungkin lebih tradisional atau mungkin kita juga sering denger yang lebih kekinian ya yang mungkin kalian udah sering denger itu namanya agile, kemudian scrum dan lain sebagainya itu apa sih sebenarnya dan seberapa berbeda mereka antara yang tradisional dengan yang kekinian-kekinian tadi oke jadi kita akan belajar terkait dengan hal tersebut di pertemuan kali ini nah kita mulai dari pertama kemungkinan dari kalian ada beberapa yang mungkin agak miss gitu ya atau mungkin keskip terkait kemarin apa sih pengertian dari project gitu jadi project itu sebenarnya ya sebuah organisasi ya atau unit organisasi yang mereka itu punya kerjaan yang khusus dan biasanya itu mereka terikat dengan waktu dan budget tertentu gitu dan mereka ngerjain sebuah tugas khusus tadi tentu dengan harapan ada objektif yang juga sudah pasti ya jadi objektifnya apa nih ngerjain project ini gitu jadi gak asal hanya ngerjain ya segera ngerjain project aja gitu ya ya karena lagi pengen ngerjain project karena ini emang tugas kami secara rutin enggak itu yang bedakan project kemarin dengan operation gitu jadi ada bedanya disana nah disini di highlight bahwa project itu limited in time ya jadi limited in time jadi waktunya khusus ada start ada finish ada mulai ada kapan berakhirnya kemudian dari budget pun yes gitu ya disini mungkin yang dikaitkan dengan investment bahasanya lebih ke investment kemudian dari orang-orang yang juga gitu bisa jadi satu organisasi penuh itu ngerjain project bareng-bareng bisa jadi cuman bagian tertentu aja dan mostly sih project itu di dalam sebuah organisasi bisa jadi cross function ya jadi dari beberapa divisi itu jadi satu gabung untuk ngerjain sebuah project tertentu gitu nah kalau project kemarin kita udah paham kita sekarang masuk ke project managementnya gitu sebenarnya apa project management itu project management disini kalau dari literatur yang kita pakai gitu ya jadi ada pengertian bahwa project management is the collection of competencies, techniques, and tools gitu jadi disini kita bisa ngerti ya bahwa disitu ada competencies artinya competencies adalah skill ya yang dimiliki oleh SDM-nya gitu jadi competencies yang dimiliki oleh SDM ataupun organisasinya kemudian teknik juga dan tools yang dipakai akhirnya untuk ngebantu orang-orang yang ada di dalam sana dalam sebuah organisasi itu untuk ngedefinisiin ya untuk nentuin, untuk nentuin, untuk ngerencanain juga dan untuk nanti akhirnya setelah rencana itu udah jadi pada akhirnya mereka harus ngeimplementasiin gitu ya jadi gak sekedar buat rencana doang gitu ya rencana-rencana besok kita buat kayak gini, kayak gini, kayak gini, udah selesai enggak, tapi harus sekalian dengan implementasinya nah disini yang juga di highlight sama kayak tadi ya ada objektif kalau disini lebih disebut sebagai benefit jadi ada benefit yang kita emang udah target yang kita emang udah tentuin di depan jadi bukan benefit ini nanti kita baru tahu ah ternyata ngerencanain proyeknya ini tuh kita dapet benefit yang kayak gini ya enggak, enggak kayak gitu, enggak boleh kayak gitu ya kita harus bisa menentukan benefit tersebut di depan ketika proyek tersebut bahkan belum berjalan jadi jelas nih tujuannya apa kalau kita mau ngerencanain proyek ini oke nanti kita harus dapet benefit ini once kita nanti dapet benefit ini kita bisa disebut udah ngelakuin proyek ini dengan sukses dan sebaliknya kalau misalnya kita enggak dapet benefit tersebut kita enggak sukses gitu ini nge-highlight ya bahwa sebenarnya kayak tadi proyek manajemen ini menjadi penting buat kita untuk dipelajari secara khusus kenapa? karena memang di proyek manajemen sendiri ini itu adalah bagian yang sangat pivotal ya bagian yang sangat-sangat krusial dari sebuah proyek gitu buktinya apa? buktinya disini dari study yang dilakukan oleh HBR Harvard Business Review disini banyak bahwa dari organisasi-organisasi yang udah ngerjain proyek dan segala macem itu mereka mengaku bahwa biaya yang mereka keluarkan hanya untuk proyek manajemennya ya hanya untuk proyek manajemennya jadi di luar proyeknya itu sendiri di luar mereka beli bahan baku di luar mereka nyiapin sistemnya dan segala macem di luar biaya-biaya yang itu tadi disini ada biaya khusus untuk manajemennya sendiri 7-11% nah disini juga ditambahkan kalau misalnya disitu masih ada lagi tambahan ya kayak proyek controls kayak misalnya external audits gitu kita minta dari pihak eksternal dari organisasi di luar mungkin dari auditor-auditor yang ternama gitu ya untuk audit tempat kita kemudian cost kita bakal naik jadi bisa 9-15% dari total cost gitu bayangin kalau misalnya kita punya proyek nilainya 1 miliar itu hampir 100-150 juta itu habis buat proyek manajemen itu sendiri that's why proyek manajemen is quite important ya jadi harus kita lihat bahwa proyek manajemen ini adalah sebagai suatu function di dalam sebuah proyek tadi itu yang sifatnya pivotal banget gitu kemudian kita disini sorry jadi kita disini pengen ngerti ya sebenarnya proyek manajemen yang selama ini itu udah jalan udah udah kita sering kenal itu yang kayak gimana sih gitu apakah tadi kayak misalnya saya sempat spoiler depan tadi ya apakah proyek manajemen yang kekinian yang seperti agile scrum gitu ya mungkin kalian ngerti sprint juga dan lain sebagainya atau kita masih ngerti yang proyek manajemen yang basic yang tradisional gitu ya which is yang tradisional mungkin kita ngerti waterfall gitu ya itu istilahnya waterfall tapi bisa jadi kalian paham paham prosesnya tapi mungkin namanya masih belum familiar dengan nama waterfall gitu ya nah disini kita mulai dari beberapa notion ya beberapa alasan kenapa di traditional project management yang dulu-dulu itu yang kita udah lewat itu kenapa traditional project management project management ya bukan product sorry traditional project management itu gak gitu oke masih punya beberapa kekurangan masih punya beberapa masalah nih gitu jadi yang pertama adalah exactly focus on documentation process and inputs ya jadi kebanyakan mikirnya kebanyakan mikir gimana di dokumentasi gitu ya di dokumentasi itu macem-macem ya di dokumen itu sendiri kemudian nanti gimana cara nyimpennya dan lain sebagainya kemudian prosesnya nanti harus kayak gimana dan inputnya apa aja nah lebih sampai situ saja sebenarnya jadi baru sampai situ gitu mikirnya ya jadi cuman fokus ke input-input-input gitu nah input sendiri kalau misalnya kita breakdown disini input itu terdiri dari apa aja sih disitu ada planning ya estimation cost time scope kemudian risk management jadi lebih ke hal input ya input itu kan hal yang kita bawa ke dalam suatu proses ya jadi yang kita bawa bahannya lah bahannya buat agar proses atau project ini jalan gitu baru ke situ aja gitu ya nah kenapa kita mikirnya masih kayak gitu alasannya yang di bawah ini ya ini tulisannya agak ke ini ke enter ya disitu ya jadi alasannya adalah karena mereka tuh masih mikir bahwa kalau inputnya oke kemudian nanti dari deliverablesnya oke gitu ya dan itu sesuai dengan budget itu sesuai dengan rencana dan segala macem maka ya itu berhasil gitu jadi kayak disini gak ngelihat bahwa di tengah itu bakal ada perubahan gitu di tengah itu bakal ada something yang mungkin gak diekspek sama sekali ketika itu direncanakan di awal dan mungkin perubahan itu justru ngedorong kita kalau misalnya kita mau nyesuaikan kita mau adjust itu ngedorong kita untuk dapet benefit yang lebih oke gitu kan dibandingkan kalau misalnya kita stick dengan kegiatan dengan rencana yang kita udah buat sebelumnya nah itu adalah yang pertama jadi exactly focus on inputs lah pokoknya jadi lebih fokus ke input 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 aja gitu jadi kayak gini contohnya kalau misalnya kita udah punya proyek nilainya 100 juta misalnya ya 100 juta kemudian harus dilakukan dalam waktu 2 bulan misalnya ketika nanti proyek tersebut bener-bener ke deliver gitu ya bener-bener dapet hasilnya nanti dapet hasilnya misalnya oke proyek ini udah terlaksana misalnya buat event gitu ya buat event di beberapa tempat selama 2 bulan budgetnya 100 juta kurang sih ya kalau 100 juta ya jadi 500 juta lah 500 juta gitu kalian buat event di beberapa tempat nah ketika kalian udah selesai di 2 bulan kalian udah beberapa tempat itu udah sesuai drencanakan udah selesai dan juga kalian budgetnya masih within 500 juta tadi maka akan ada kecenderungan kalian mengatakan bahwa ya proyek kita sukses gitu ya proyek kita sukses padahal padahal ya kita masih belum mengerti ya maksudnya itu kan baru baru outputnya yang kita lihat tadi gitu ya baru kita oke kita bisa ngerjain proyek tersebut dalam time frame nya sesuai dalam budget yang sesuai juga gitu ya sesuai dengan rencana padahal ada hal-hal lain yang sebenarnya di tengah bisa kita consider gitu ya let's say misalnya yang kita gak expect adalah oh ada tempat-tempat lain nih yang harusnya kita juga datengin kita kunjungin juga yang bisa dapetin benefit ngedatengin benefit yang lebih gede gitu ya cuman karena itu gak kita planning gak masuk dalam plan kita sebelumnya maka itu gak kita consider juga di tengah jalan ya di tengah jalan ketika proyek ini udah jalan maka ya lewat aja gitu padahal bisa jadi kalau disana kita dapat misalnya audience gitu ya kita dapat awareness yang lebih tinggi mungkin barang kita disana juga lebih laku lebih disukain sama orangnya who knows gitu nah cuman traditional views di project management itu masih ngelihatnya kayak gitu ya sesuai rencana dong dan yang kedua masih sebenarnya gak terlalu berbeda ya jadi masih kerigit kerigidan ini kerigidan rigitnya traditional project management ini juga kelihatan di dalam hal metodologinya gitu dalam hal metodologinya ya jadi kayak misalnya kalau di metodologi yang sudah diadopt oleh sebuah organisasi gitu ya yaudah sih metodologi ini dipakai untuk semua jenis project atau semua jenis ya project dalam scope apapun dalam value nilainya berapapun dan segala macem size-nya berapapun projectnya maka tetap menggunakan metodologi yang sama gitu jadi ini bisa jadi oke bisa jadi enggak ya di satu sisi kita berpikir bahwa oke kalau misalnya ada satu metodologi yang dipakai di within organization ya itu kan bagus dalam hal kan terstandar nih jadi kan untuk monitoring jadi gampang oke ketika misalnya sebuah unit organisasi ngebuat project enggak sesuai dengan standar maka ya dari prinsipal bisa dong oke ini kan enggak sesuai standar ya harusnya sesuai standar gitu sesuai standar biar gampang dimonitornya segala macem gitu yes itu bener gitu tapi di sisi lain adalah enggak semuanya butuh kayak gitu karena apalagi kalau misalnya metodologi yang diadopt itu adalah metodologi yang kompleks gitu jadi kalau metodologinya kompleks kemudian project yang dilakukan itu sebenarnya adalah project yang ringan gitu maka ya nambah-nambahin kerjaan dong gitu kerjaan ringan kok dikerjakan dengan metodologi yang kompleks gitu atau contohnya kalau misalnya metodologinya itu waterfall ya waterfall itu which is mengharuskan kita untuk menyelesaikan step yang sebelumnya sebelum beranjak ya berlanjut ke step yang berikutnya jadi A harus selesai sebelum B dilaksanakan gitu jadi atau mungkin berilisan it's okay lah cuman arahnya itu adalah satu arah ya satu arah kayak waterfall lah waterfall itu kan turun enggak ada waterfall yang naik ya namanya juga fall nah di waterfall itu enggak bisa balik juga gitu jadi artinya kalau misalnya proses yang A kemarin udah selesai dan kita sekarang ada di stage yang B maka kita enggak bisa ngerjain proses yang A lagi nah itu adalah salah satu salah satu apa ya ganjelan ya salah satu hal yang jadi problem ketika kita berbicara di konteksnya traditional project management gitu jadi dengan apa ya metodologi yang kaku kayak gitu tadi dan itu berlaku di semua unit bisnis di semua unit scope dari organisasi tersebut maka jadi susah dong buat organisasi tersebut buat apa ya menyesuaikan dengan dengan hal-hal yang mereka sebenarnya harus harus adjust gitu ya kayak misalnya scope nya mereka kecil value nya mereka juga kecil time frame nya mereka juga sempit ya enggak usah ngerjain yang kompleks ngerjain yang simple aja itu harusnya metodologinya yang dipakai itu kira-kira dua problem utama terkait dengan traditional project management nah kan jadi pertanyaan nih emang yang mana yang termasuk traditional yang mana yang termasuk yang modern ya kalau traditional kan versus nya adalah modern nah kita nanti bisa lihat itu dari sini ya jadi dari sini kita bisa lihat disini sebenarnya ada tujuh metodologi dari mega projects kemudian program management kemudian project management kemudian continuous improvement kemudian agile lean startup dan ideation gitu nah dari ketujuh metod ini juga dibagi tiga menjadi tiga ya disini ke dalam tiga kategori untuk project management nya yang pertama adalah efisiensi yang emang fokusnya adalah untuk efisiensi ya kemudian sustaining sustaining ini untuk sustainability jangka panjang dan ini transformative transformative itu artinya revolutionary ya yang hal yang kita lakukan untuk nge-revolusi something untuk transform something jadi cepat gitu nah disini dibaginya di dalam dua ini ya dalam dua dimensi yang pertama adalah complexity dari seberapa kompleks sih sebenarnya seberapa ribet seberapa susah gitu ya seberapa banyak komponen yang ada di dalamnya baik dari size ya seberapa gede berarti scope kemudian cakupannya kemudian stakeholders nya seberapa banyak seberapa banyak jenisnya seberapa kompleks hirarkinya misalnya kemudian alignment nya seberapa nanti penyelarasan atau alignment ini ya itu lebih susah gitu ya lebih penyelarasan dari masing-masing unit yang ada di dalamnya itu menjadi kompleks dan yang kalau di bawah yang sumbu X ya disini ada uncertainty novelty kebaruan berarti experience pengalaman clarity and budget ya jadi semakin ke kanan itu semakin tinggi sama yang tadi yang di sumbu Y itu semakin ke atas semakin tinggi nah dari sini kita bisa ngerti ya disini tadi yang pertama ada tujuh metodologi kemudian berikutnya ada tiga jenis project management nya sendiri ya dilihat dari tadi tujuannya gitu nah kita bisa ngelihat mega project itu menempati posisi yang paling tinggi ya kalau dari sisi kompleksity nya jadi mega project dan ideation itu sebenarnya dari sisi kompleksity paling tinggi dan mega project disini dari uncertainty itu juga hitungannya masih bisa kita bilang kecil sampai menengah lah ya jadi masih cenderung lebih certain gitu ya lebih jelas ada kejelasan yang lebih baik gitu dibandingkan dengan yang sisi kanannya jadi mega project bisa kita compare dengan ideation ideation itu uncertain thing nya tinggi jadi ketidakpastian nya tinggi gitu ya sama disini semakin ke bawah dari mega project ada program management program management itu which is sebenarnya adalah kumpulan dari project yang ada di bawahnya kemudian di bawahnya ada project management project management itu sendiri yang mungkin lebih kita sebut sebagai traditional project management ya sebenarnya disini tadi yang saya sebut sebagai waterfall kemudian di bawahnya ada continuous improvement gitu jadi ada continuous improvement ini adalah ya kayak perbaikan perbaikan secara continuous gitu ya misalnya kayak ngilangin proses-proses yang gak perlu dan segala macem nanti kita akan bahas sedikit lebih dalam kemudian ada agile agile ini juga kompleksity nya rendah dalam hal kompleksity ya tapi juga dia uncertainty nya tinggi gitu dan kemudian ke atas ada lean startup itu yang masuk transformative dan ideation nah masing-masing ini pengertiannya apa gitu ya dan diingat ya untuk istilahnya ini adalah metodnya metodnya dari project management gitu nah mungkin kita bisa masuk dari yang pertama disini continuous improvement ya which is tadi continuous improvement kan dari yang paling bawah ini paling bawah kiri gitu ya yang tujuannya lebih ke efisiensi gitu nah continuous improvement ini biasanya bentuknya adalah lebih ke ya gimana caranya dari sebuah organisasi atau sebuah unit ya dalam sebuah organisasi itu untuk selalu improve prosesnya mereka gitu jadi mostly mereka akan ngelihat dari proses-proses yang mereka udah jalanin gitu ya baik itu dari project dari rutin juga dan segala macem mereka ngevaluasi apa ada sih kira-kira proses yang gak penting gitu ya jadi proses yang gak penting atau mungkin ada proses yang kita harus optimize gitu nah mereka ngelihat itu dan quite often mereka bakal bakal ngilangin ya bakal ngilangin bakal take down proses-proses yang dianggap gak penting nah itu sebenarnya kan sebuah project ya karena bisa jadi itu gak dilakukan secara rutin jadi yang dilakukan adalah itu di continuous improvement nah disini ada beberapa method yang bisa dipakai adalah sub methodnya sebenarnya ya kalau kita ngomong continuous improvement tadi kan method ya ya methodnya apa aja ya PDCA ya plan do check act cycle itu yang bisa dipakai dan gemba-gemba ini ya kita kayak keliling ya kayak blusuan istilahnya kalau di Indonesia mungkin blusuan ya jadi kita ke masing-masing unit organisasi gitu ya untuk discuss sama mereka untuk discuss untuk melihat observasi juga segala macem kira-kira apa sih yang proses yang gak oke gitu ya buat bisa di eliminate itu kita gak akan masuk ke PDCA sama gemba-nya ini karena ya kita lebih ke overview dulu terkait dengan method yang harus kita pahami ya sebelum kita lebih masuk lagi ke project management dan yang ini adalah project management method ya which is tadi yang kita udah sebut yang masuknya ke traditional tadi waterfall atau predictive gitu jadi waterfall ini jelas ya waterfall itu tadi air turun dari atas ke bawah dan air gak bisa balik ke atas lagi gitu jadi artinya atas itu adalah statnya bawah adalah finishnya gitu ya jadi cuman bisa ke bawah dia cuman bisa ke bawah jadi di waterfall atau predictive ini dia itu secara uncertainty-nya masih cenderung medium ya digolongkan medium kemudian untuk complexity-nya juga digolongkan sebagai medium gitu jadi medium itu kayak gimana sih gitu nah disini ternyata reorganisasi ya reorganisasi kayak misalnya restrukturisasi di dalam sebuah organisasi di sebuah perusahaan gitu ya atau mungkin disini di kampus juga bisa kemudian merger integration gitu ya merger ya merger gabung antara perusahaan satu dengan perusahaan lain itu termasuk disini gitu ya termasuk di project management method gitu kemudian capability building initiative juga termasuk gitu nah ini dalam hal dalam hal complexity dan uncertainty sebenarnya memang digolongkannya masih di tengah ya mungkin di tengah ke atas sih kalau kita ngomong merger integration sebenarnya kan hal yang sangat besar di sebuah perusahaan ya kita merger itu banyak faktor yang harus dipertimbangkan gitu ya mulai dari policy misalnya policy kemudian integrasi dalam hal resources gitu kan integrasi dalam hal sistem nah segala macem itu kan project yang sangat besar gitu kan buat most companies ya dan disini sih kalau digolongkan masih di medium cuman mungkin kalau bagi saya sih mungkin medium yang sifatnya lebih ke atas ya kalau untuk merger integration nah disini kenapa yang jadi pertanyaan adalah harus waterfall gitu kenapa harus waterfall karena mostly disana memang udah terstruktur ya kalau merger itu ada step-stepnya dan itu sudah diatur kan jadi kan gak bisa kita merger itu rada ngasal gitu kan gak bisa karena kan banyak ya apalagi kalau misalnya perusahaan besar banget ya besar banget kan merger itu ada diatur pemerintah gitu ya jadi jangan sampai ada monopoli nanti dengan ada yang manager itu gitu ya kayak di Amerika misalnya ada antitrust gitu namanya ya jadi jangan sampai kalau perusahaan ini ada mengakuisisi perusahaan lain atau merger dengan perusahaan lain itu malah menyebabkan gak ada kompetisi disana nah itu gak boleh dan lain sebagainya lah ya jadi artinya sebenarnya ketika disana rulenya rulenya itu udah clear udah jelas ada SOP nya yang rigid banget disana maka ya emang lebih cocok menggunakan yang waterfall gitu kita gak bisa gak bisa seenaknya sendiri gitu ya jadi proses yang satu nanti akan dilanjutkan proses berikutnya berikutnya dan berikutnya itu udah sesuai SOP banget nah disini method yang bisa dipakai itu dari apa namanya PMBOK ya yang kemarin saya suggest bukunya buat kita jadiin referensi juga dan ada namanya methodnya ada namanya Prince2 gitu nah ini yang dari UK sih kalau Prince2 ini kita belum masuk kesana dan sama PMBOK kita juga belum sama sekali belum pakai bukunya ya walaupun itu jadi referensi kita karena memang lebih ke project management yang tradisional ini tapi tetep kita harus paham disini karena ini bakal tetep harus dipakai gitu ya dan yang berikutnya adalah namanya program management method ya program management method itu yang tadi diatasnya lagi program itu adalah kumpulan dari project-project gitu jadi gimana caranya di sebuah organisasi yang besar gitu ya ketika mereka punya project yang banyak banget mereka bisa organize dengan baik resource-resource mereka untuk project-project tadi misalnya gitu ya resource itu macam-macam ya kalau kita mau resource itu gak cuma human resource tapi juga ada capital disana ada uang gitu ya ada budget disana kemudian ada waktu juga disana gitu jadi gimana mereka ngalkasin resources mereka itu ke project-project tadi secara efisien gitu ya dan efektif tentunya jadi gimana juga project yang satu bisa nge-link dengan project yang lain kalau mereka emang harus nge-link ya jadi kalau mereka harus nge-link ini beda sih kalau misalnya mereka ngejalanin project yang berbeda-beda banget di beberapa tempat ya bisa jadi memang itu gak harus nge-link tapi kalau misalnya walaupun beda tempat tapi dengan itu adalah dengan project yang sama gitu ya goal yang sama makanya mereka harus link ada linkage disana ya gitu kira-kira ya jadi kalau disini sih lebih ke project management method ini lebih ke referensi ya kalau disini yang di sejas gitu bukan methodnya karena program management sendiri ini udah method gitu ya jadi ada references yang bisa dipakai adalah MSP managing successful programs dan PMI ya PMI standard for program management jadi ada yang dari PMI PMI itu yang ngeluarin PMBOK juga ya yang sama sebenarnya tapi yang khusus untuk program management disini juga ada bukunya sendiri kemudian yang berikutnya yang paling atas tadi ya itu ada mega project message gitu jadi mega project itu kayak gimana mega project itu ini kayak pernah gak ada dari kalian yang nonton netgeo saluran tv netgeo ya netgeo tv kabel mungkin buat kalian yang langganan tv kabel atau streaming dari netgeo itu ada judulnya judulnya acara mereka mega project gitu dan project project yang ditampilin memang project project yang gede ya gede dan super gede gitu ya mungkin gede dalam abad ini dan segala macem gitu ya kayak salah satunya adalah pembangunan dari Burj Khalifa gitu kan kan salah satu apa ya landmark yang kita sekarang bisa jadi ngerti bahwa itu adalah landmark paling tinggi di dunia gitu ya nah ternyata yaitu gimana mereka ngebangun project tersebut seberapa banyak orang yang involved seberapa resource itu diperlukan dan segala macem disitu diulas ya diulas dengan storytelling lebih dengan cara yang dengan cara yang menarik gitu ya bukan dengan cara yang teknikal gitu kan jadi ceritanya itu jadi menarik buat kita karena kita akhirnya ngerti oke project yang segitu gedenya itu dilakukannya kayak gimana sih gitu oh ternyata ada yang khusus nih orang bagian ngurusin masalah cateringnya gitu ya cateringnya buat orang-orang yang kerja disana hal-hal yang kecil kayak gitu oh ternyata ngebuang limbah dari bangunannya itu harus kayak gimana nah kita akhirnya punya bayangan bahwa oke ternyata project itu gak cuman sekedar bangun ya gak sekedar kita nyiapin orangnya ngebangun disana selesai gitu enggak tapi banyak banget hal yang mungkin diluar ekspektasi kita yang terjadi disana kita sama sekali gak ngerti sama sekali gak ekspek nah itu yang menarik dari ketika kita nonton tayangan seperti megaproject kayak gitu ya jadi dapet gambaran nih megaproject itu kayak gimana gitu ya ternyata emang project yang gede banget nah kalau secara apa namanya definisi disini sih kalau megaproject sendiri itu adalah temporary endeavor force ya jadi emang ya temporary kalau namanya project juga gitu nah biasanya emang ada large investment commitment kayak misalnya kalau di Indonesia mungkin jalan tol apa namanya trans jawa gitu ya jalan tol trans jawa jadi atau mungkin trans sumatra dan segala macem nah itu kan ada large investment commitment ya jadi ada dana gede banget yang emang harus ditaruh disana gitu biasanya kalau disini disebutnya adalah 1 billion US dollar ya 1 billion berarti 1 miliar US dollar gitu berarti kan kalau dikalikan berapa 15 trillion ya ya gak bener jadi 15 trillionan lah gitu atau mungkin lebih gitu ya nilainya trillionan banget gitu yang penting kemudian disini ada strong public sector involvement gitu nah kenapa ada strong public sector involvement karena memang biasanya project-project yang gede itu juga emm apa ya berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak gitu ya kayak misalnya tadi tol gitu gak bisa dilepas sepenuhnya untuk oleh dikerjakan oleh swasta gitu mungkin gak bisa ya karena emang harus ada strong public sector involvement gitu involvementnya dalam hal apa gak hanya dalam hal biaya ya gak hanya dalam hal biaya tapi mungkin jadi policy juga gitu dari policy dari pusat misalnya harus ngebuat policy seperti apa kemudian kayak misalnya penggantian ganti rugi tanah gitu ya dan segala macem kemudian pengaturannya nanti kayak gimana sistem kerjasamanya dengan pihak ketiga dan lain sebagainya nah itu harus emm public sector ya yang harus harus involve gitu ada-ada keterlibatan pemerintah disana kemudian complexity-nya itu gede banget kemudian long lasting impact on the economy ya ya kayak kalau contoh di kita transjawa lah impact di ekonominya kan cukup tinggi ya di expect bakal-bakal-bakal tinggi dan dalam jangka panjang gitu nah itu ya kira-kira terkait dengan mega project jadi ini adalah references-nya kita gak akan kesana ya kita gak akan ke mega project karena memang project yang project management yang kita pelajari nanti akan lebih ke mungkin yang gak jauh-jauh hubungannya dengan produk ya jadi buku-bukunya ini mungkin hanya sebagai catatan aja disitu nah yang berikutnya adalah namanya agile ya agile methods adaptive or iterative ya nah agile ini sering banget kita sebut akhir-akhir ini gitu ya akhir-akhir ini mungkin beberapa tahun terakhir sih dan mungkin kita juga baru dengernya beberapa beberapa tahun belakangan gitu kan nah bedanya kalau di agile ini adalah adaptive ya agile itu adaptive jadi dia itu kayak bisa nyesuaiin banget dengan dengan hal-hal yang terjadi di tengah nanti gitu jadi gak rigid ketika kita nentuin di awal itu gak rigid gitu dan disini ada pemahaman bahwa kita ngerjain dari sesuatu yang kecil dan itu works gitu ya jadi kita mulai dengan a chunks gitu jadi project itu dibagi ke dalam potongan-potongan yang kecil gitu jadi gak langsung gede banget yang harus kompleks ya kita ngerti startnya disini finishnya bakal disini dan prosesnya harus kaku rigid harus ngikutin ini banget enggak tapi dibagi kecil-kecil ya dibagi kecil-kecil jadi oke kita kerjakan yang ini dulu gitu ya jadi kerjakan yang A dulu A ini works nanti bisa ke B bisa ke C dan mana-mana pun dan itu pun flow-nya bisa balik lagi ya bisa balik lagi oh ternyata gak works gitu ketika sampai B gak works kita balik lagi ke A untuk benerin yang tadi step di A dan lain sebagainya atau ngerjain itu secara bersama dan lain sebagainya jadi ada fleksibilitas yang sangat tinggi disini ya jadi fleksibilitasnya sangat tinggi tapi disini lain juga uncertainty-nya juga tinggi bisa jadi kita gak bisa terlalu expect apa yang terjadi nanti di belakang gitu bisa jadi jauh lebih bagus dari yang kita expect bisa jadi jauh lebih gak bagus dari yang kita expect juga ya gitu jadi outcome-nya bisa jadi kurang kurang bisa di expect dengan baik gitu itu mungkin kekurangannya tapi kelebihannya adalah disini orang-orang yang terlibat di dalamnya juga itu semuanya bisa bisa apa ya ngerjain project ini secara bareng-bareng gitu ya secara bareng-bareng di interest-nya mereka masing-masing di sub-unitnya mereka masing-masing jadi yang tadi ngerjain A bisa jalan A dulu B juga B bisa jalan dulu gitu ya nanti itu juga semuanya harus terintegrasi gitu jadi gak A jalan kemudian B jalan nanti baru diketemuin oh ternyata gak cocok gak boleh kayak gitu ya jadi emang harus ada kesamaan visi di awal gitu nah ini dibawa dari mana sih sebenarnya makanya ini jadi jadi agile ini jadi jadi happening gitu karena emang dari dia itu dibawa dari software and product development jadi software and product development itu yang sering pakai istilah agile ini gitu nah tapi sekarang gak cuman dipakai di software and product development tapi juga sudah merambah ke jenis-jenis project yang lain gitu nah ya itu ya karena emang dunia startup sekarang lagi kenceng dalam sebagainya software and product development ini juga jadi role ya kalau softwarenya sini kan tech ya yang di anak-anak teknologi product development itu ya product development ada product management gitu ya disana karena di startup ini tadi kenceng gitu ya jadi ya lebih lebih happening aja sekarang gitu methodnya yang bisa dipakai adalah agile project management which is yang tadi itu kemudian ada namanya scrum gitu ya ada scrum itu yang kayak gimana kemudian ada kanban juga itu yang kayak gimana nanti kita ulas berikutnya ya di pertemuan yang lain nah ini adalah lean startup lean startup ini juga satu method juga ya untuk ngebuat startup sih sebenarnya lebih tepatnya ini emang untuk ngebuat something yang gede ya secara secara kompleksinya tadi gede gitu karena ketika kita ngebuat startup kan gak bukan yang simple-simple aja gitu kan enggak ya walau sesimple-simplenya kita ngebuat startup pasti akan banyak hal yang kita consider disitu kayak misalnya disini kita ini lean startup yang kita pakai nanti bukan kita gak akan pakai sih kita gak akan pelajarin ini gak akan pakai ini di project management cuman ini jadi gambaran kalau di lean startup kita disini ngerti bahwa banyak hal yang kita consider ya kayak misalnya problemnya apa solutionnya apa key matrixnya apa ya mirip-mirip sama BMC lah disini nah kemudian juga apa namanya disini juga kita butuh tadi ya penekatan yang sebenarnya mirip sama jail gitu jadi uncertainty-nya tinggi dan butuh banyak kesempatan buat untuk bisa ngetes eksperimen dan prototyping ya jadi kayak di product management sebenarnya masih ada irisan banget dengan kayak gini jadi di product management itu ada eksperimen juga gitu ada prototyping juga jadi gimana sebuah product atau sebuah fitur ketika kita create itu bisa kita tes gitu di belakang gitu nah kalau gak works balik lagi gitu ya prosesnya balik lagi gitu jadi bukan berarti prosesnya selesai jadi itu yang kalau kita pakai di agile dan disini yang terakhir mungkin ideation ya ideation itu sama kalau misalnya disini mungkin dari kalian sering denger istilah ideation ini dari design thinking ideate ini adalah salah satu step ya yang ada di tengah setelah empathize define ideate prototype dan test gitu jadi ini sama kalau misalnya kita ngebuat bisnis baru ya jadi yang basically based on innovation gitu jadi bukan bisnis baru yang cuman sekedar ngebuat bisnis gitu enggak tapi yang based on innovation jadi makanya disini innovation cannot be managed as a project gitu sebenarnya bisa gitu ya cuman sebenarnya bisa kita managenya sebagai sebuah project cuman ada hal-hal tentu yang nanti emang harus kita consider ya ketika kita ngomong innovation maka ya flexibility itu jadi penting kan jadi itu yang kita harus bisa foster ya disini ya jadi ada experimentation ada prototyping dan lain sebagainya itu kira-kira tadi terkait dengan method ada 7 method ya yang kita udah pelajarin disitu nah berikutnya disini ada namanya usage rates of agile and traditional project management ini sebenarnya kita cuman compare compare seberapa banyak sih kalau kita dalam persentase ya orang yang pake project management yang tadi masih tradisional dengan yang agile gitu nah ada orang yang berpikir bahwa kalau aku ngelakuin yang agile ya agile aja kalau aku ngelakuin yang yang tradisional ya tradisional aja gitu ya nah itu gak gak relevan ya jadi gak kayak gitu cara berpikirnya tapi ada kalanya kayak tadi misalnya kita harus ngerjain yang kayak ada apa namanya merger ya perusahaan kita merger integration gitu ya makanya kita butuh yang traditional project management tetep yang kayak gitu karena emang flow-nya step-stepnya udah clear nah sedangkan kalau misalnya kita mau ngebuat produk yang lain misalnya digital business gitu ya within our organization ya kita harus ngebuat itu dengan penekatan yang lebih agile tadi gitu makanya disini ada yang pake agile ada yang gak pake sama sekali nah tapi yang paling banyak disini yang ada disini ya orang itu udah cenderung masuk ke agile gitu dalam beberapa project terlalu mereka udah menggunakan agile ya jadi 25% agile dan 75% traditional ini mostly ada disini dan ketika kita ngomong sebuah kesuksesan sebuah project gitu juga disini ya maka kebanyakan itu juga ada di 51 sampai 75% lah jadi ini ngebuktiin bahwa gak semua project itu ini ya gak semua project itu berhasil gitu ya jadi tingkat keberhasilan itu cuma 50 sampai 75% loh artinya project kita itu akan punya kemungkinan fail diantara itu juga gitu ya diantara 25 sampai 50% kan berarti tingkat failure-nya nah itu yang kita harus hati-hati gitu ya ini cuma berdasarkan data historis aja nah makanya kalau yang disini traditional view tadi kita ngelihat project itu ya kita pontang-panting disini lah initiation planning gitu ya dan kurang ngelihat benefitnya benefitnya ya nanti gitu kalau misalnya kita udah ada closingnya kalau misalnya outputnya udah kita dapet deliverable-nya udah kita deliver yaudah benefitnya nanti ngikutin setelah project gitu ya yang gak tau gitu ya maksudnya setelah project kayak gimana gak tau nah tapi kalau di modern view itu kita ngeliat benefit itu sudah sejak ketika itu diimplementasiin itu kita harus mindset kita udah benefit minded kemudian juga benefit itu juga harus udah kita mulai monitor dari situ ya ketika ada di implementation gitu jadi makanya ketika di handover di closing udah udah oke udah ada benefitnya disini gitu dibandingkan dengan disini ya ketika handover kan belum ada benefitnya dan ini mungkin di bagian terakhir ya triple constraint atau iron triangle ya disini terkait dengan quality sebenarnya terkait dengan quality kan di center ini nah quality itu terdiri dari apa aja sih terdiri dari cost scope dan time yang oke gitu ya jadi berpikirnya ini yang tradisional ya yang tradisional berpikir itu bahwa ya kalau kita mau ngebuat sebuah output atau sebuah project yang berkualitas maka ya kita pastikan bahwa costnya itu baik cost structure-nya baik kemudian angkanya sesuai dan lain sebagainya scope-nya juga udah jelas dan waktunya time frame-nya juga udah pasti nah cuman sekedar disitu doang gitu ya jadi yang dilihat baru itu aja jadi kalau misalnya biayanya itu udah nanti udah sesuai ya maksudnya cukup dan sesuai gitu ya scope-nya udah jelas juga time frame-nya juga udah clear maka nanti kualitas dari project itu bakal bagus kayak gitu mikirnya jadi kualitas itu diukur dari inputnya gitu ya nah itu kan gak oke gitu ya nah ini mungkin kalau misalnya kalian ada yang ada yang relate gitu ya segitiga ini agak mirip-mirip sebenernya ini cuman intermezzo aja sebenernya cuman agak mirip-mirip sama yang ini ya ada yang pernah ngerti gak yang kayak gini jadi kalau kalian mau bagus dan cepat jangan minta murah gitu ya kalau kalian mau cepat dan murah jangan minta bagus dan seterusnya lah ya kayak gitu ini kan ngebandingin ya antara kualitas ya kualitas itu kan bagusnya tadi bagus cepat itu timenya kemudian murah itu budgetnya gitu jadi ngebandingin tiga hal tadi gitu ini cuman sekedar intermezzo aja cuman mungkin dari kalian ada beberapa yang relate ya dan ini yang yang the final slide ya disini kita harus ngelihat bahwa project itu gak sekedar kayak tadi ya untuk ngelihat sebuah project itu bakal bakal sukses atau enggak ngelihatnya juga harus dari perspektif yang lain yaitu yang pertama adalah dari benefit ya tadi kan benefit itu di start ketika project itu di implementasiin beda dengan yang traditional view ya jadi ketika kita lihat dari benefitnya maka ada beberapa hal yang juga kita harus consider disini yaitu salah satunya adalah risk kemudian sustainability dan value value ini yang semua itu yang masuk di benefit gitu nah ini belum kita bahas satu-satu ya cuman kita ini hanya nge-compare sebenarnya yang antara traditional tadi yang cuman ngelihat dari quality yang disebelumnya tadi yang cuman satu-satu segitiga itu dibandingkan dengan yang ini dan yang kedua juga engagement ya engagement itu disini apa yang kita perlu consider juga adalah dedication kemudian alignment ya alignment dan recognition gitu jadi ini ada beberapa hal yang penting cuman ini sekedar untuk preview aja dan overview ya terkait dengan upward looking triple constraint ini jadi itu kira-kira dari materi yang kita pelajari di project management untuk kali ini jadi semoga sih udah ngasih gambaran terkait project management yang yang apa ya yang emang dari traditional itu ada shiftnya gitu ya jadi emang sekarang kita emang ada lagi di era dimana project management itu lagi lagi kenceng gitu ya lagi kenceng lagi diterapkan banget dan lagi shift gitu lagi makanya judul dari kuliah kita ini adalah reinvented ya jadi project management itu gak sudah gak selalu dilakukan dengan cara yang tradisional dulu itu jadi itu aja dari saya untuk sesi kali ini semoga bisa dipahamin kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditulis ya di kolom komen atau chat dan sampai jumpa nanti di pertemuan depan kita akan belajar di project management lebih detail lagi thank you semuanya mohon maaf kalau ada salah-salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih